Selamat siang teman-teman, salam opron kita sekarang mau partik bagaimana memakai alat bantu winch oke, kita praktiknya tidak di hutan tapi disini, posisi mobil ini lebih kurang 7 meter dari pohon kita anggapnya 7 meter disini kita anggapnya handicap yang harus kita lewatin yang tidak mungkin dilewatin ke dalam tanpa nguin jadi kita akan nguin ke pohon itu nah, sebelum nguin itu ada aba-aba, tanda-tanda bagaimana cara nguin yang benar ini saya kasih contoh kalau kita mau ulur winch, kode tangannya begini ulur, berarti seling ini minta diulur itu kodenya begini untuk ditarik, kodenya begini oke, sekarang kalau kita mau ulur pelan-pelan biasanya tangannya diginiin ulur pelan-pelan, begini tarik pelan-pelan adalah begini tarik cepat, cepat begini berhenti adalah begini atau begini nah, ingatin ya para driver jangan menarik winch sebelum dapat kode dari kode driver yang pegang seling kalau enggak tangannya nanti kejepit bahaya sekali oke, nah kita akan menguin ke pohon di sana pohon di sana itu nanti kita akan pasang selingnya dari sini dengan 3 transportator sampai di pohon di situ ingatin ya ingatin bahwa seling ini kalau putus dia akan nyebat balik ke pohon ke mobil itu bahaya sekali kekuatan winch itu adalah dari pohon kira-kira 1 per 3 itu kinetic energy-nya tinggi sekali sesudah itu mengendor jadi kita pasang depender itu 1 per 3 dari winching point jadi kekuatan kinetic-nya yang full 100% itu yang yang terbang ke belakang itu sepertinya ditahan oleh depender diredam sampai ke belakang yang tinggal 2 per 3 lagi nah itu akan diperhatikan nanti oleh Wahyu oke Wahyu, aku di sini aku tolong dikasih kode kalau diulur saya tinggal ulur-ulur ya oke ya, pakai kode tangan ya ya oke ingatkan ya saya tidak akan ulur kalau tidak dikasih kode sama Wahyu nggak , sampai berjalan Ini contoh tidak muat, maka pakai sekel. Selalu sekel di posisi yang ini, karena dia bisa gerak ke sana-ke sana. Ini posisinya di mana yang paling ideal, di bawah, di tengah, atau di atas. Tengah itu sejajar dengan winch, bawah itu lebih bawah. Track itu tergantung dengan track, jadi menyesuaikan tracknya di mana. Jadi, jika meluruh di bawah, di tengah, atau di atas itu salah. Sebenarnya tidak meluruhi benar, jadi harus diselesaikan dengan track. Sudah, pelan-pelan, 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 sampai pantang, stop. Lalu kita pasang, pelangkat downer, kira-kira sepertiga, sepertiga dari... Ya, ingat. Ingat, tadi aku dikasih kode oleh Wahyu untuk tarik winch. Tapi ingat, bukan untuk winch, untuk tension. Artinya, hanya mengencangkan sling ini, karena Wahyu mau memasang downer. Belum winch, hanya mengencangkan saja. Kalau untuk winch lagi, aku masih tunggu instruksi dari Wahyu. Aku tunggu sekarang instruksi dari Wahyu, aku akan winch ya. Winch. Bisa? Bisa? Ya. Oke. Kita akan geser lagi ke posisi sepertiga lagi. Oke, saya tunggu. Winch lagi. Oke, stop. Oke, kita anggap sudah sampai. Sudah sampai. Oke, tadi sudah kita tunjukkan bahwa kita single line, dan kita sudah sampai di tempat posisi semula. Seperti biasa, semuanya dibuka ulang. Jangan lupa, tidak ada barang ketinggalan. Tapi, apa yang terjadi kalau single line tidak bisa? Sekarang kita akan coba double line. Ayo. Ayo, mundurin. Ayo, mundurin. Ayo, mundurin lagi. Balik ke tempat ini. Ya, terus. Ya, double line karena tidak kuat gitu. Ayo. Ini contoh terlilit. Ini contoh terlilit. Jadi, kalau terlilit kita harus lihat benar. Drum itu muternya selalu menariknya dari arah bawah. Jadi, harus perhatiin. Kalau terlilit, berarti kita harus luarkan. Nah, ini bisa disambungkan dulu di sini SSL gak mas? Kita harus pelan-pelan ya. Pelitih. Pelitih. Pelitih harus. Pelitih. 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 Oke, terlepas itu ya Oke, doblennya Perhatiin, doblennya harus doblen yang tipe plasma Kita akan pasang doblen Ini, ini perhatiin bawah sana Terima kasih telah menonton! 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 Oke, saya nunggu order dari co-driver Oke, semua aman! Terima kasih telah menonton! 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 remote ini dari dalam jadi tidak di sini di sini hanya untuk praktek nguin saja ya jadi tetap daerah ini adalah daerah berbahaya tidak ada boleh ada orang di sini nah jangan lupa ya di hutan tidak ada bengkel tidak ada toko peralatan jangan sampai ditinggal snusblok dampener sekel jangan sampai sudah ditinggal enggak ada orang jualan di sana jadi harus bawa-bawa lagi ke ke kendaraan selalu harus rapi dan juga jangan ingatin ya jangan lupa pasang dampener bahwa kita tidak boleh merusak pohon itu adalah prinsip utama offroad nguin tidak boleh merusak pohon salam offroad go